Intro Tepat pada 25 Januari 2019, badan usaha milik negara yang bertugas menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, meresmikan kantor perwakilannya di Purwokerto. Kantor ini merupakan kantor pertama jasa Tirta 1 di wilayah Sungai Serayu hingga Bogu Wonto. Perwakilannya, saya harap ada sinergi yang lebih baik, ada interaksi yang lebih masif antara kami selalu BMN dengan pemerintah tempat. Dalam hal tertentu, misalnya fungsi kami memberikan pelayanan indikasi, pengendalian banjir, konservasi, dan kelestarian alam yang ke sungai, itu jauh lebih intensif bisa kita kombinasikan dengan baik. Direktur utama jasa Tirta 1, Raymond Valian Ruritan, mengatakan jasa Tirta 1 memilih membangun kantor perwakilannya di Purwokerto karena melihat Purwokerto sebagai pusat dari berbagai kegiatan di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Ini merupakan kantor kedua di Jawa Tengah setelah Solo. Yang menambahkan, kantor ini akan difungsikan sebagai tempat komunikasi dan koordinasi, tak hanya untuk pemerintah, kantor ini akan difungsikan sebagai alat komunikasi bagi seluruh elemen masyarakat. Jadi ini kantor pertama di wilayah Sungai Serayu Bokowonto. Dan memang kita buat di Purwokerto. Karena kita melihat Purwokerto ini sebagai pusat dari berbagai kegiatan di Jawa Tengah bagian selatan. Ini kantor kedua di Jawa Tengah. Kantor pertama kami di Solo. Kantor kedua ini ada di Purwokerto. Apa yang akan kita lakukan? Ya kantor ini sebagai tempat berkomunikasi. Tempat kita mengadakan koordinasi untuk berbagai kegiatan. Purwokerto ini kan mengurusi air ya. Dan air itu kan mengalir dari bulu ke ilir, dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah. Itu kan urusannya banyak ya. Menyangkut orang, menyangkut instansi. Jadi tujuan kita mengadakan kantor, supaya kita sama-sama punya wadah untuk bisa berkoordinasi. Tidak saja ke teman-teman yang ada di Kepemerintahan, tapi juga para pengguna air, media, masyarakat, semua bisa mengakses informasi dan ada di sama-sama kita di sana. Kita mengelola air, dan air ini sangat rentan pada gangguan. Mulai dari air kalau berlebih, dia menimbulkan banjir, kalau kurang menimbulkan kekeringan. Ini kumal laut. Nah, target kami 2019 ini bisa memberi pelayanan air yang lebih baik. Ke PT Pertamina misalnya yang di Cilacap, pembangkitan listrik yang ada di Sempor, Ketengar, dan lain-lainnya. Nah, kita juga bisa melantu keperintah Kabupaten Mbak Nyumas, Kabupaten Cilacap, jika terjadi bencanaan air. Kami ingin lebih banyak menghadirkan negara dalam bersenai.